Tim Opsional Satreskoba Polres Karimun berhasil menggagalkan peredaran ratusan butir pil ekstasi. Sejumlah barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut disita dari dua orang berinisial IO-26 dan MM-28, jaringan pengedar di Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Karimun NKBP Fadli Agus didampingi oleh Kasatres Narkoba itu Alvin Dwi Wahyudi nuntung saat menggelar konferensi pers di Aula Catur Prasepia, Kamis, 11 Januari 2024. Total narkotika jenis pil ekstasi yang disita dalam pengungkapan tersebut sejumlah 870 butir, Beber Fadli. Kapolres merinci jumlah narkotika jenis pil ekstasi yang digagalkan oleh Opsional Satreskoba Polres Karimun. Sejumlah 385 butir narkotika diduga kuat jenis pil ekstasi berbentuk Hello Kitty berwarna hijau, 479 butir pil dalam kemasan plastik berwarna merah diduga Psikotropika Rimil, dan 5 butir Happy VV serta serbuk narkotika diduga jenis pil ekstasi berwarna kuning, rinci Kapolres. Kapolres menyebut, modus operandi para tersangka yaitu dengan mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi dan pil arimin di sejumlah tempat di Karimun. Para tersangka berikut seluruh barang bukti berupa pil ekstasi dan pil arimin diamankan di Opsional Satreskoba Polres Karimun, pungkasnya. Kemudian, modus operandi yang dilakukan oleh seluruhnya adalah pengedaran narkotika jenis 1. Kemudian, adalah pengedaran narkotika jenis pil ekstasi dan pil arimin atau republikan. Modus operandi adalah pengedaran yang mana beruntung dari awal penyelidikan, under cover by, kemudian dilaksanakan penindakan, navigasi penindakan awal di TKP Karimun, kemudian sampai pengembangan-pengembangan, sehingga didapatkan sebanyak 4 TKP. 4 TKP di wilayah Kabupaten Karimun ini, dengan barang bukti yang ditapakkan. Di sini kami memulai titik tanah lantuk, dan berkali-kali dalam 4 TKP. Masa-masa kita pecah. Bapak Polres, Bapak Polres, izin menjelaskan. Untuk jenis sabu yang berbeda warna, dalam hal ini bermanfaat muda, dari hasil keterangan yang tidak dapatkan, atau interaksi sementara bahwa, jenis sabu yang berbeda warna ini, tetap dicampurkan dengan jenis obat yang lain. Cuma, karena peraturan sangka menerima barang bukti tersebut, dengan sudah terbungkus, dan dalam keadaan seperti yang sekarang ini, maka untuk lebih ditanggah juga, peraturan sangka ini tidak dapat menjelaskan. Apakah dicampur dengan obat-obat yang lain, atau dengan dantimi yang lain. Namun dari hasil pengecekan pertama kami, bahwa ini adalah jenis narkotika sabu. Terima kasih.